Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan memberikan izin kegiatan belajar-mengajar atau KBM secara tatap muka di 257 kecamatan yang berada di zona hijau di wilayah Jawa Barat. Meskipun demikian Ridwan Kamil menegaskan ada sejumlah hal persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sebelum memulai KBM tatap muka. Selain harus menerapkan protokol kesehatan, jumlah siswa juga dibatasi, hanya 50% dari kapasitas normal. Di tahap pertama KBM tatap muka hanya akan dilakukan oleh sekolah tingkat SMA dan SMK. Jadi syaratnya kan dua, satu memang sudah masuk zona hijau tapi sekolahnya juga siap. Misalkan dia berada di kecamatan zona hijau tapi sekolahnya nggak siap. Tidak ada tempat cuci tangan yang memadai pengurangan 50% belum dilakukan itu juga belum diizinkan. Jadi selama tujuh hari terakhir sekolah-sekolah sedang mempersiapkan diri untuk memenuhi protokol kesehatan yang disaratkan oleh distrik Jawa Barat. Nah kalau dalam tujuh hari ini hijaunya sudah, persiapan protokol COVID-nya juga sudah, maka harusnya di minggu ini pembukaan sekolah sudah dimulai. Bisa dicek, sudah mulai di beberapa tempat. Dan itu melakukan pengurangan sesuai panduan sekitar setengahnya minimal. Jadi setengahnya tiga hari sekolah, yang lainnya di rumah, kemudian tiga hari berikutnya yang tadi sekolah ke rumah, yang di rumah ke sekolah. Saya kira akan banyak mulai di minggu ini karena tujuh hari terakhir adalah minggu persiapan protokol di zona hijau. Menanggapi ada rencana KBM tatap muka di zona hijau, sejumlah sekolah yang masuk ke zona hijau mengaku siap menjalankan KBM tatap muka. Salah satunya di SMA Negeri 1 Dayakolot. SMA 1 Dayakolot yang terletak di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung merupakan salah satu sekolah yang masuk ke zona hijau. Sejumlah persiapan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh di gerbang masuk sekolah dan menyediakan tempat mencuci tangan di beberapa titik sekolah. Nantinya jika KBM tatap muka sudah dijalankan, siswa akan masuk dengan sistem ganjil genap, yaitu satu hari masuk ke sekolah dan satu hari belajar secara online. Hal ini dilakukan karena adanya pembatasan jumlah siswa, maksimal 50% dari kapasitas siswa. Saat ini pihak sekolah mengaku masih menunggu aturan dan perizinan dari pemerintah. Sebenarnya persiapan di atas kertas sih sudah ya seperti itu. Tetapi untuk saat ini kita masih juga mendapatkan ada orang tua yang tidak mengizinkan. Seperti itu ya, dan memang kondisinya sih memang belum boleh ya untuk memungkinkan. Tapi menunggu dari GTPP itu Bu ya? Ya, dari menunggu GTPP dan izin dari Pemda, serta izin dari orang tua. Ya, soalnya kan kita juga sudah mendatak ya, dipetakan berdasarkan lokasi, tidak semuanya berasal dari Kabupaten Bandung. Persiapan juga dilakukan di SMK Telkom Kabupaten Bandung. SMK ini masuk ke zona hijau dan boleh melakukan KBM tatap muka, sesuai dengan persyaratan dari pemerintah. Sejumlah persiapan protokol kesehatan, seperti pemeriksaan suhu di gerbang sekolah, menyediakan tempat mencuci tangan, dan mengatur kursi di ruang kelas telah dilakukan oleh pihak sekolah. Nantinya jika KBM tatap muka dilakukan, seluruh siswa dan guru wajib memakai APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan selama proses pembelajaran. Selain itu, untuk menyiasati aturan 50% kapasitas, pihak sekolah telah menyiapkan metode pembelajaran khusus agar bisa beradaptasi dengan aturan dari pemerintah. Karena tadi 50% maksimal, kita blended education system. Jadi nanti anak-anak gantian tuh yang ke sekolahan. Terutama untuk yang praktikum kan harus datang ke sekolahan nih. Kalau sekolah vokasional itu kan praktikumnya harus kuat. Tetap mereka harus datang gitu. Jadi kalau vokasional nggak datang ke sekolahan, mereka nggak punya alat untuk praktek. Mungkin kalau praktikum di laptop sih oke ya, tapi begitu nyambung optik, kemudian dia melakukan bongkar perangkat, dia tuh harus datang ke sekolahan. Jadi sebetulnya kalau kami dari sekolahan ingin cepat segera sih, segera anak-anak bisa datang ke sekolahan. Seandainya diizinkan, kami akan menerapkan protokol yang ketat. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 257 kecamatan yang dinyatakan masuk ke zona hijau dan diperbolehkan untuk menggelar KBM Tatap Buka tersebar di 18 kota kabupaten di Jawa Barat. Di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Pangandaran. Meskipun telah mendapatkan izin untuk menggelar KBM Tatap Buka, Pemprov Jabar tetap mengembalikan keputusan KBM Tatap Buka ke masing-masing kota kabupaten. Franky Wijaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.